Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengupload multiple foto di Instagram tanpa terpotong Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengatasi notifikasi angka di icon WhatsApp tidak muncul Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui sekarang bahwa di Instagram kita itu bisa mengupload multiple foto Dan ada cara khusus supaya kita bisa menguploadnya tanpa terpotong ya teman-teman Nah contohnya seperti ini, teman-teman bisa lihat Jadi seperti ada ilusi bahwa fotonya itu saling menyatu antara satu foto dan foto selanjutnya Bagaimana cara mengupload ini? Cara yang mudah banget ya teman-teman Sebelumnya saya sudah buatkan cara, cara untuk supaya membuat foto itu tidak terpotong ya teman-teman Sekarang kita akan langsung aja menguploadnya, cara menguploadnya Kita butuh aplikasi panorama crop yang bisa teman-teman langsung download di Playstore Jadi di aplikasi panorama crop ini kita langsung buka aja Teman-teman pilih pada yang panorama Setelah itu teman-teman pilih foto yang sudah teman-teman edit Misalnya saya pilih foto ini Nah ini kan hanya dua ya teman-teman Karena disini saya ingin mengupload tiga foto Teman-teman pilih yang tiga Atau jika teman-teman disitu sudah mengedit fotonya untuk lima foto yang akan diupload Atau empat, teman-teman bisa pilih disesuaikan Langsung kita perhatikan jauh Kita pilih foto Ini nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman Kalau sudah diupload Kita langsung menyimpan di bagian pojok kanan atas Jika ada iklan kita tunggu lalu kita tutup Nah ini sudah tersimpan Sekarang tinggal kita upload aja ya teman-teman Kita buka Instagram Kita klik icon plus Kita pilih beberapa foto Kita pilih untuk multiple-nya dulu Nah kita urutkan dari foto yang paling pertama hingga yang terakhir Sesuai urutan ya teman-teman Nah ini dia sudah pas Kita langsung kirim saja Nah ini teman-teman bisa tag orang terlebih dahulu Atau teman-teman buat caption Atau teman-teman tambahkan lokasi juga bisa ya Sini saya akan tambahkan caption Misalnya kita buat caption seperti ini Jika sudah kita langsung kirim Sekarang kita coba cek ya teman-teman Hasil postingannya Ini dia teman-teman hasilnya Kita coba buka Dan teman-teman bisa lihat disini Untuk hasil foto yang kita kirimkan Itu tidak terpotong ya teman-teman Menyatu Keren banget kan teman-teman caranya Jadi postingan di instagram kita Lebih estetik dan lebih menarik lagi Oke semuanya Itu dia video kali ini Bagaimana cara memposting multiple foto Tanpa terpotong di instagram Semoga membantu Selain video ini Saya juga membuat video tentang Bagaimana cara menonaktifkan whatsapp Tanpa perlu mematikan data internet Video yang bisa teman-teman cek Di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang Dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa